Intro Baik, seperti yang kita ketahui Bahwa kemarin hari Senin Kita sudah mengeluarkan Memberikan rekomendasi kepada 13 orang Klaster Ex-Jamaah Umrah Berdasarkan hasil pemeriksaan swab Yang negatif, maka dia akan Melanjutkan isolasi diri Karantina di rumah Itu karena berdasarkan hasil Pemeriksaan swab, lalu kemudian Hasil pemantauan Penanganan tim medis rumah sakit Dan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Maka ketiga belas orang ini Ditambah dengan Satu orang yang pernah melakukan Hubungan konta arat Dengan positif Keempat belasnya dengan Pemeriksaan hasil swab negatif Sehingga kesemuanya harus Taat, patuh Dengan isolasi diri atau Karantina di rumah Terhitung kemarin Sampai tiga belas hari ke depan Juga kami sampaikan bahwa Pada kesempatan ini Secara bertahap Enam orang Berdasarkan hasil Pemeriksaan swabnya juga Negatif Maka seperti Perlakuan kemarin Kita berikan Edukasi Kita berikan bagaimana Kepatuhan dan disiplin Dalam rangka menjalankan Semua Aktivitas Perilaku Yang ada pada protak Isolasi mandiri itu Jadi enam-enamnya itu Secara bertahap Kita Rekomendasi Berdasarkan hasil Pemeriksaan swabnya negatif Dan hasil Pemantauan penanganan Oleh tim medis Maka enamnya Melanjutkan Isolasi Di rumah Ada pun sisanya Pada hari ini Terus kita Menanti Hasilnya Dan itu Hasilnya Akan kemudian disampaikan Oleh Dinas Kesehatan Provinsi Nah untuk yang positif Sendiri penanganannya Seperti apa Pak? Kalau yang positif Berdasarkan Hasil komunikasi kami Secara intens Baik dengan Dokter Ahli Sebagai ketua Tim Penanganan COVID-19 Rumah Sakit Arifin Numa Maupun dengan Bapak Direktur Rumah Sakit Arnun ini Semua Yang kasus positif itu Kita berikan Kamar tersendiri Kemudian Penanganan Lebih lanjut Yang dilakukan oleh Dokter Kami ingin Menyampaikan Himbauan Kepada Seluruh Lapisan masyarakat Khususnya Cluster Jemaah Umrah ini Selama mereka Menjalani Isolasi Mandiri Karantina Di rumah Mereka harus Sepatu Mereka harus Tingkatkan Kedisiplinan Untuk tidak Berkerumun Untuk tidak Kontak Erat Dengan keluarga Lalu kemudian Dia harus Patuh Menggunakan Masker Sering melakukan Cuci tangan Pakai sabun Dan senantiasa Menjaga Imunitas tubuhnya Supaya Dalam masa Pemantauan ini Secara berangsur-angsur Akan pulih Dan betul-betul Akan dinyatakan Sehat Saya kira itu yang Harus Dilakukan secara Ketat Disiplin yang Tinggi Dan Disamping diri Sendiri Yang Tentu patuh Dengan disiplin Terhadap Isolasi Protat Isolasi Mandiri Itu Kita juga Butuhkan Dukungan Keluarga Bagaimana Men-support Bagaimana Meng-edukasi Sehingga Dengan dukungan Keluarga Yang baik Ini Betul-betul Kita Akan memperoleh Hasil yang kita Harapkan Kita pengen Semuanya COVID-19 Ini Putuskan Matarantainya Mulai dari sekarang Kita bekerjasama Beraksi Sama-sama Bergerak bersama-sama Untuk memutuskan Matarantai Penularan COVID-19 Disidup ini Untuk yang pulang ini Pak Yang karantina di rumah Apakah ada Pendampingan-pendampingan Khusus untuk Menerapkan Kepatuan dan Kedisiplinan itu sendiri Ya Pasti Jadi setelah Ada kasus Terkonfirmasi Positif COVID-19 Hal yang pertama Kita lakukan Adalah Penyelidikan Epidemiologi Bagaimana kita Melakukan Pelacakan kontak Siapa saja Yang sudah Pernah kontak arat Bagi keluarga Yang pernah kontak arat Dan mengalami Gejala klinis Maka wajib Untuk mendatangi Puskesmas Menanyakan Kondisinya Lebih lanjut Kemudian Juga kami Harapkan Kepada Orang-orang Yang Diberikan rekomendasi Untuk melakukan Isolasi diri Karantina di rumah Sekali lagi Untuk taat Patu Tidak keluar rumah Karena Sangat penting Dengan Stay at home Dengan ketatnya Kita melakukan Disiplin Maka kita berusaha Bersama-sama Untuk memutuskan Matarantai penularan COVID-19 ini Oke Jangan lepas dulu Kemudian Jangan lepas dulu Biar untuk Kota baru Kemudian Seri-seri Cisi tangan Tapi salu Kamar tangan Kita sendiri Lalu Jangan dulu Kota Harus Dendengar Ada orang Becodoha Tidak Tidak Dua Sediri Dulu Karena Tidak Dilarang Dulu Kota Dengan Orang Sepangkat Semangat 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 Harus Di Edukasi Harus Diberikan Support Semangat Spirit Oke Jangan Stress Jadi Pelayanan Di atas Matus Pelayanan Pelayanan di atas, semua perawat-perawat dengan dokter tim-tim juga dibuka disini mantap mantas diperjuankan saya kira itu dia selamat menikmati